Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan review saya mengenai Polaris, sebuah aplikasi yang mulai viral. Bahkan sejumlah leader bebek dungu yang dulu menjerumuskan orang ke permainan VTube, sekarang sedang giat-giatnya mau menjerumuskan bebek dungu yang dulu jadi korbannya, masuk ke permainan Polaris lagi, yang jelas-jelas money game. Kan sudah saya review aplikasi Polaris beberapa hari yang lalu, silakan Anda klik di sini bagi Anda yang belum menonton video review saya mengenai Polaris. Oke, disitu sudah saya jelaskan. Tetapi seperti biasa, ada orang yang memang sengaja mau menjerumuskan bebek dungu, padahal dia dulunya juga suka menjerumuskan bebek dungu ke permainan-kepermainan money game. Nah sekarang dia jerumuskan lagi. Atau para YouTuber yang memang dibayar sama Polaris. Karena kenapa Polaris ini sedang gencar menyurati lah, mengirim email gitu ya kepada sejumlah YouTuber untuk mereview aplikasinya. Dengan bayaran antara 1 juta sampai 1,5 juta. Kok Bapak tau? Tau lah, teman-teman saya pada nanya ke saya, Pak, saya ditawari Pak, terima atau enggak? Ya jangan lah, itu money game. Sudah jelas. Loh kok Bapak bisa bilang money game? Ntar Bapak dilapori. Nah silahkan lapori. Saya tunggu. Karena saya akan buktikan sekali lagi bahwa itu adalah money game. Oke? Saya kasih tau gini deh ya. Anda jangan sok-sokan mereview sebuah aplikasi, kalau Anda enggak ngerti gitu aplikasinya. Apalagi Anda terima orderan dari Polaris dengan terima uang antara 1,5 juta sampai paling kecil 1 juta. Kira-kira begitulah. Ya kan? Dibayar. Dibayar sama Polaris. Ya kan? Saya kasih tau ya. Anda masing pakai celana monyet, saya udah pakai celana kingkong. Ya? Jadi, aduh soal review-review itu, jangan ragukanlah kredibilitas saya. Saya mau tanya, aplikasi apa yang saya review dan enggak scam? VTube lagi mau scam. Kalaupun dia tidak scam, dia berubah bentuk binatangnya. Coba sebutkan. Apa? Enggak ada. Yang saya review pasti scam. Karena saya yakin yang saya review itu money game. Titik. Oke? Nah, kembali ke Polaris. Di video saya yang sebelumnya, kan saya tayangkan kan, susunan dari Polaris yang pusatnya, itu saya dapat dari mana? Dari aplikasi Polaris. Kan ketika saya review, saya download dulu dong aplikasinya. Saya lihat di dalamnya, di situ ada susunan, Anda lihat di sini. Anda lihat di sini. Ya kan? Susunan manajemen dari Polaris. Di situ ada Yuji Kimura. Ya kan? Sebagai founder dan CEO-nya. Yuji Kimura sebagai pendiri, dan presiden, dan sekaligus CEO. Ya kan? Saya dapat dari mana gambar ini? Dari aplikasi Polaris. Jadi diakui oleh dia, ini loh kantor pusat kami, ada di Tokyo, ada di Osaka. Kami di Indonesia, dia pakai nama kooperasi. Nanti saya terangkan ya. Dia pakai nama kooperasi. Ya kan? Nah, nanti saya akan buktikannya. Kenapa saya bilang, yang di Indonesia itu palsu? Yuji Kimura benar, sebagai pendiri Polaris. Tapi Polaris apa dulu? Kita lihat ya. Maka itu mesti cerdas, kalau kita mau apa ya, mau mengetahui sesuatu yang benar. Bukan asal review. Kalau asal review, anak TK juga bisa. Kita lihat di sini nih gambarnya. Anda lihat yang paling atas ya. Anda bisa masuk ke websitenya, polaris-cg.com ya, cg.com Nah, di sini, cg itu capital group lah, singkatannya. Anda lihat di sini, management committee. Betul, Yuji Kimura adalah founder atau pendiri, sekaligus presiden dan CEO dari Polaris. Anda lihat di bagian atas, itu logo Polarisnya ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ada POL, kemudian yang kayak bintang itu, dengan garis melengkung ke kiri, ya, itu sebagai A-nya. Kemudian R-I-S. Ya, dibacanya Polaris. Nah, di situ kita bisa lihat foto dan profilnya Yuji Kimura. Nah, di situ diceritakan Yuji Kimura mendirikan Polaris di tahun 2004, ya kan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kan? Di situ Anda bisa baca sendirilah, di website-nya. Yang detil kalau Anda tertarik, mau tahu siapa itu Yuji Kimura, pendiri dari Polaris Capital Group. Oke. Nah, di sini Anda lihat fotonya yang lebih close up. Yuji Kimura, pendiri dan presiden sekaligus CEO dari Polaris Capital Group Corporation Limited. Oke. Logonya, sekali lagi Anda lihat, POL, kemudian, seperti bintang gitu ya, dengan lengkungan ke kiri sebagai A-nya, dan R-I-S, dibacanya Polaris. Oke. Jelas? Nah, sekarang kita lihat, Polaris yang sekarang lagi digencar-gencarkan sebagai aplikasi penghasil uang. Lihat logonya. Bumi dan langit. Apa itu? Bintangnya sama, tapi melengkungnya itu beda. Dan kata Polarisnya ditulisnya di bawahnya. Bukan menjadi satu kesatuan dengan logonya. Saya kasih tahu ya. Perusahaan nggak mungkin bikin logo dua. Nggak mungkin. Itu adalah branding. Apalagi sebagai perusahaan internasional, dari Jepang pula, yang berdiri dari tahun 2004. Tentu dijaga itu logo. Suatu yang sakral. Ini main seenaknya aja gitu. Diadopsi menjadi aplikasi yang dipasarkan di Indonesia. Ingat, kasus Alimama palsu. Ingat, dulu ada leader yang top namanya Ayu. Siapa gitu ya? Wah, ngoce gitu. Wah, ini perusahaan Alibaba. Alimama. Memang Alibaba punya perusahaan namanya Alimama, tapi tidak main money game. Seperti yang di Indonesia. Yang meledak tahun lalu. Ya kan? Sampai akhirnya leadernya kabur semua. Ya kan? Saya sudah bilang, ini Alimama palsu. Dibuli saya. Saya sudah buktikan. Nggak ada itu kantornya. Meskipun dibilangnya kantornya ada di Sudirman. Ternyata tidak ada. Bodong. Ya. Jadi Alimama tidak main money game. Alimama ya Alimama. Bisnisnya bukan money game di China. Sama ini. Polaris di Jepang bukan money game. Nanti saya bedah. Apa itu Polaris Capital Group di Jepang? Ya. Lanjut. Di sini kalau Anda lihat lagi di websitenya secara lebih detail. Kan tadi saya sudah kasih lihat ya namanya. Anda bisa lihat lagi di situ. Polaris. Terus tanda garis gitu ya. CG singkatan dari capitalgroup.com. Ya kan? Di sini company namenya Polaris Capital Group Company Limited. Ya. Adresnya. Head office-nya. Kantor pusatnya ada di Maronoci. Di Tokyo. Kantor pusatnya. Cabangnya di Osaka ada. Anda lihat di situ. Cabang di Osaka. Didirikan sejak September 13 tahun 2004. Ya. Seterusnya Anda bisa lihat lah ya. Anda bisa lihat. Detilnya di situ. Kemudian. Kalau kita lihat lagi di situ. Kita bisa tahu bahwa yang namanya Polaris ini punya subsidi. Sebut saja lah anak perusahaan atau cabang gitu ya. Ada di mana? Ada di Singapur. Polaris Capital Group Singapur. PTI Property Limited. Ya kan? Anda lihat alamatnya yang di Singapur. Kemudian ada lagi anak perusahaan yang namanya Polaris Advisor Corporation Limited. Ya. Ada juga di Tokyo. Anda lihat di sini ada nggak alamat yang di Indonesia? Ya nggak ada lah. Kalau perusahaan seperti gini bikin anak perusahaan di Indonesia. Pasti ditaruh di sini. Ya kan? Oke lah ya. Pelan-pelan ya. Kita belajarnya pelan-pelan. Jangan seperti itu leader bebek halu dungu dan indiot. Ya nggak ngerti apa-apa. Sok mereview. Padahal tujuannya mau menjebloskan lagi bebek dungu. Nyari duit ya. Karena setiap kali rekrut dapat dua ribu kan? Dapat dua ribu. Belum lagi yang di rekrutnya misalnya aktif. Ya. Deposit uang. Dia dapat lagi tuh gaji harian. Dia daripada dia nungguin VTube katanya ya. Ya dia jalankan Polaris. Nah itu delicik itu. Jahat itu. Jahat. Karena dia udah tahu ini money game. Nah kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Nah di sini. Mission Statement. Mission Statement. Baca di sini. Intinya misi dari perusahaan Polaris. ini untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan atau industri orang Jepang sendiri. Di sini dia nggak bilang untuk berkontribusi untuk berkembangnya industri di Asia gitu. Nggak. Spesifik dia bilang. Untuk Japanese Industry. Japanese Industry. Oke. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Nah kita lihat yang midterm management visionnya. Kan ada di situ kan. Kita lihat nih. Baca pelan-pelan. Apa itu midtermnya? To help Japanese companies compete in the global marketplace with unique technologies and brands. And thus make Japan an attractive place for foreign investors to invest. Haduh. Kalau Anda nggak ngerti bahasa Inggris ini saya terjemahkan ya. Untuk membantu perusahaan-perusahaan Jepang. Untuk berkompetisi di pasar market global. Dengan bantuan teknologi yang unik. Blah-blah-blah. Blah-blah-blah. Spesifik itu perusahaan dibuat untuk hanya membantu perusahaan-perusahaan Jepang. Ya boleh dong. Dia bikin hanya untuk membantu perusahaan Jepang. Dia punya nasionalisme yang tinggi. Hanya untuk membantu perusahaan Jepang. Ini visi dari Polaris Capital Group. Bukan bikin money game di Indonesia. Aduh. Aduh. Makanya kalau mau review. Gali dulu data. Kumpulkan semua informasi. Asal jangan asal ngejeblak gitu. Mentang-mentang dibayar 1 juta sampai 1,5 juta. Atau dibayar 2 ribu perak setiap kali rekrut orang. Atau kalau yang direkrut itu aktif dia dapet gaji bulanan. Nah itulah motivasi leader bebek dungu, halu, dan idiot. Ya kan? Saya akan laporkan juga. Saya akan laporkan kepada OCK. Ini lupa orang yang dulu menjebloskan bebek dungu, halu, idiot main YouTube. Sekarang ngejebloskan orang lagi main Polaris. Mampus loh. Saya suka banget kalau ngomong mampus loh. Oke lanjut. Di sini kita lihat ya sejarah dari Polaris. Mulai dari tahun 2004. Ya September. Dikatakan di sini Polaris Principal Finance Corporation didirikan di Otemachi Chiodaku Tokyo. Ya kan? Yuji Kimura menjadi orang pertama yang sebagai representatifnya. Ya kan? Kemudian di bulan November dibentuk Polaris Private Equity. Dan seterusnya. Anda bisa lihat lagi 2005 berinvestasi di Smile Corporation. Ya kan? Kemudian di tahun 2006 berinvestasi di Drug Eleven Holding Corporation. Dan seterusnya. Di September 2006 berinvestasi di Taiko Paper Manufacturing Corporation. Di bulan November 2006 berinvestasi di Kisai and Kisai Analysis. Ya. Jelas di situ hanya perusahaan-perusahaan Jepang. Ya. Kemudian 2007 dia menjual holding company dari Drug Eleven. Ya. Yang sebelumnya dia menginvestasikan uangnya. Ya. Semuanya perusahaan Jepang yang dia bantu tumbuh kembangkan. Ya. Di situ Anda bisa lihat sejarahnya ya. Supaya lebih jelas. Supaya Anda jangan tuduh saya main asal bicara. Langsung lah. Saya masuk panjang itu. Anda bisa lihat dia punya reputasinya luar biasa. Langsung kita masuk ke di tahun 2018 di sini. Ya kan? Di tahun 2018 Januari dia menjual Yodogawa Transformer. Ya. Kemudian di bulan Maret dia berinvestasi di Fujitsu Connected Technologies. Fujitsu kan perusahaan Jepang. Jelas. Tahun 2019 di bulan Februari dia berinvestasi di Hitachi Automotive System Measurement. Oke. Di bulan Maret dia berinvestasi di Hitowa Holding Company. Di bulan Maret juga dia menjual Hivik Corporation. Ya. Ini perusahaan mengembangkan perusahaan berinvestasi. Kalau sudah bagus dia jual. Kira-kira seperti itu. Ini perusahaan besar ini. Perusahaan besar. Ya. Kita lihat. Sampai Maret 2019 tidak ada lagi perkembangannya lagi. Sehingga masuk ke tahun 2020. Apalagi 2021. Mungkin karena pandemi dan segala macam. Kalau. Kalau dia memutuskan untuk masuk ke Indonesia. Yang mana itu adalah impossible. Karena kan tujuannya hanya untuk membantu perusahaan Jepang. Tapi gak ada dia buka kantor di Indonesia. Dan kembali lagi. Bentuk logonya saja sudah membuktikan. Polaris yang Indonesia itu aplikasi abal-abal. Money game. Yang akan saya laporkan kepada OJK. Dan semua YouTuber. Ya. Termasuk leader bebek tunggu halu idiot itu. Juga akan saya laporkan lagi. Sebagai endorser aplikasi maling. Ya. Ya mungkin karena mentalnya mental maling gitu. Tujuannya untuk makan-makan uang member gitu. Iya. Udahlah ya. Nah. Jadi disini poin saya adalah. Kalau Anda mau review gitu ya. Anda mau meyakinkan orang untuk pakai sebuah aplikasi atau apapun. Pesan saya. Teliti dulu. Gali dulu datanya. Lakukan riset gitu ya. Jangan asal ngejeblak gitu. Kelihatan begonya gitu. Kelihatan tololnya. Ya. Kalau Anda asal ngejeblak. Gali dulu. Riset. Jangan bikin malu. Aduh. Anda bikin malu kalau Anda main itu. Kecuali memang Anda. Tujuan Anda gitu ya. Memang mau nyari duit dari nge-review. Terima bayaran dari Polaris. Atau memang tujuannya untuk dapat 2 ribu, 2 ribu, 2 ribu. Atau kalau ada yang aktif gitu ya. Anda jadi dapat gaji bulanan. Atau Anda dapat lagi bonus-bonus yang lain. Kalau itu memang motivasi Anda gitu ya. Ya udah. Itu memang Anda mental maling ya. Kerjaannya hanya mau menjerumuskan bebek dungu. Demi bebek dungu lagi. Dari satu permainan money game ke permainan money game lainnya. Oke. Jadi demikian saja bedahan saya mengenai Polaris Capital Group yang sesungguhnya di Jepang. Betul yang pendirinya atau yang sekaligus jadi presiden dan CEO-nya adalah Yuji Kimura. Tapi itu perusahaan yang khusus untuk membantu perusahaan-perusahaan Jepang. Bukan datang ke Indonesia bikin money game. Bikin apa ya. Simpan pinjam begitu ya. Deposito dan pinjaman online. Enggak ada. Enggak main ECEC yang namanya Polaris. Dia mainannya itu miliatan. Bahkan triliunan. Enggak main cuma 2 ribu perak. Aduh. Mikir coy. Mikir. Masa Polaris Capital Group dari Jepang ke Indonesia hanya simpan pinjam gitu. Yang ilegal pula enggak ada izinnya gitu ya. Yang ngasih-ngasih orang cuma 2 ribu gitu ya. Enggak ada. Itu enggak ada mainan. Saya kasih tahu. Orang Jepang itu paling haram menyentuh sesuatu yang namanya money game. Anda boleh cek reputasi perusahaan-perusahaan di Jepang. Kalau perusahaan Malaysia banyak bikin money game. Terkenal. Tapi Jepang belum ada. Kalau Anda punya contoh money game yang dikelola atau dimiliki oleh orang Jepang. Kasih tahu saya. Ya. Nanti saya kasih hadiah. Enggak akan ketemu. Tapi kalau orang Malaysia banyak coy. Banyak orang Malaysia. Makanya. Udahlah. Cobalah. Jadi bangsa yang mandiri. Jangan mau dikibuli oleh orang Malaysia. Oke. Demikian saja bahasan saya pada kali ini mengenai Polaris Capital Group. Yang dari logonya yang asli kita bisa lihat bahwa Polaris aplikasi penghasil uang yang ada di Indonesia itu adalah penghasil uang abal-abal. Yang mendompleng nama Polaris Capital Group. Yang mana pengelolanya bisa kena pidana. Yang akan saya laporkan. Begitu juga para YouTuber. Leader-leader. Bebek Haludungu dan Idiot yang mempromosikan Polaris juga akan saya laporkan ke OJK. Karena dia bisa jadi kaki tangan dari aplikasi abal-abal Polarisis. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat yang Anda pikir bisa tercerahkan juga oleh video saya ini. Seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih.